Intro Ibu Rizky bilang jengkel Karena acara ngundu mantu gagal digelar di Medan Ungkap penyebabnya Pemirsa bersama MR Channel Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Namun sebelum lanjut ke videonya Silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe Agar tidak ketinggalan informasi terkait aktris Lasti Kejora dan Rizky Bilar Ibu Rizky Bilar, Rosmala Dewi Tak bisa menyembunyikan kekecewaannya Karena acara ngundu mantu gagal digelar di Medan Seperti diketahui Sebelumnya Lasti Kejora dan Rizky Bilar Berencana menggelar acara ngundu mantu di Medan Namun, karena beberapa hal, rencana itu gagal terlaksana Padahal, orang tua Rizky Bilar sudah berangkat ke Medan untuk mempersiapkan acara Alhasil, kedua orang tua Rizky Bilar kembali pulang ke Jakarta dengan tangan kosong Kakak keempat Rizky Bilar, Bobi Rahman, sontak bertanya pada ibunya, Rosmala Dewi Hal tersebut diketahui melalui channel Youtube Bobi Rahman pada hari Jumat Jadi, gimana kita acara di Medan, Bu? Gagal Tanya Bobi Rahman dikutip via tribunwow.com Acara Rizky Bilar dan Lasti Kejora batal digelar Karena baru sampai di rumah, Rosmala Dewi langsung jengkel ditanya-tanya soal pernikahan anaknya Sambil tertawa, Rosmala Dewi menyuruh Bobi Rahman untuk tidak membahas hal itu Apa gagal? Hebo kali inilah Senang sekali kau goreng-goreng Kita orang lagi capek Puja Rosmala Dewi Bobi Rahman sontak membeberkan alasan dirinya bertanya pada Rosmala Dewi Awak kemarin diwawancara Aku bilang di Medan minggu depan Makanya ibu ke Medan, kata Bobi Rahman Rosmala Dewi mengaku Bahwa acara ngunduh mantu Rizky Bilar dan Lasti Kejora Gagal Digelar di Medan Tapi enggak bisa di Medan, maunya di Medan mereka Kan mahal juga di Medan Terus gimana enggak ada izinnya? Dimana? Puja Rosmala Dewi Kakak ketiga Rizky Bilar, Nova Pratiwi menegur Bobi Rahman Dengan maksud bercanda Rosmala Dewi melontarkan ancaman Kau masih minum kek? Kata Nova Pratiwi Belum duduk orang sudah ditanya Siapa yang enggak emosi Aku siram kau pakai air Tambah Rosmala Dewi Bobi Rahman malah gantian bertanya pada kakak pertamanya Dedy Saputra Kita lagi berunding Karena di Medan gagal Dimana sudah dapat pengganti di Medan Tanya Bobi Rahman Dedy Saputra Menjelaskan penyebabnya gagalnya Acara ngunduh mantu Rizky Bilar dan Lasti Kejora di Medan Ternyata acara tersebut tak mendapatkan izin dari pemerintah setempat Oleh karena itu Rizky Bilar dan Lasti Kejora akan mencari alternatif tempat lain Di Medan enggak bisa karena ada PPKM Jadi kita mungkin kita cari alternatif lain Doain saja kita dapat tempat yang bagus Seperti Dedy Saputra Rizky Bilar terang-terangan soal utang setelah nikahi Lasti Aktor Rizky Bilar terang-terangan soal utang setelah menikah dengan pedanggung Lasti Kejora Rizky Bilar mengaku jujur tidak sedang terlilit utang atau memiliki utang Selain itu Rizky Bilar juga membantah kabar telah membeli sebuah rumah baru Di kawasan Jakarta Selatan Menurut Bilar Ia dan Lasti Kejora akan menabung terlebih dahulu untuk membeli rumah baru Kabar rumah baru Rizky Bilar Beredar seiring keinginannya bersama Lasti membangun rumah tangga dari Not Yang artinya Yang artinya Keduanya memberikan seluruh harta yang diperoleh Sebelum menikah untuk kedua orang tua maklumasi Belum ada rumah baru Saya masih harus nabung dulu Kata Rizky Bilar Dikutip dari channel youtube Neednot pada hari Jumat Rizky Bilar mengaku tidak bisa membeli rumah baru pada waktu singkat Mengingat biaya yang dikeluarkan untuk pesta pernikahannya dengan Lasti Kejora Tergolong tidak sedikit Karena kita baru keluar juga biaya yang lumayan untuk beberapa rangkaian acara kita Ujar Rizky Bilar Jadi saya akan nabung sedikit demi sedikit Tambahnya Paling nanti nabung dulu biar bisa beli rumah lagi Insya Allah Jelasnya Rizky Bilar juga membantah rumor sedang terlilit hutang Suabi Lasti Kejora itu menegaskan Bahwa dirinya tidak suka memiliki hutang Oh saya tidak suka hutang Anaknya sorry Insya Allah tidak pernah hutang Kredit riba Tutur Rizky Bilar Bilar pun menegaskan Dia tidak ingin riba Alhamdulillah Setelah saya lepas dari riba Rejeki saya makin bagus Ucap Rizky Bilar Insya Allah Alkan Istiqomah dalam hal itu Tambahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.